Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya DRC Malang Channel Oke untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk video kemarin Atau video part 2 ini ya Video perjalanan menuju pantai selatan Atau video update jalur pantai ke pantai selatan Malang Nah sebelum saya lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe Langsung klik tombol subscribe Dan loncengnya dibunyikan Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan selalu mendapatkan notifikasi Nah di video kali ini Ini nanti video full ya Tapi tak bagi beberapa part atau beberapa episode ya Biar tidak terlalu panjang Dan saya ngeditnya itu biar maksimal Nah ini tadi perjalanan part 2 Saya mulai dari setelah Pasar Bantur Nah ini kita berada di Pantur Jalannya seperti ini ya Hati-hati tikungan tajam Atau tikungan curam Oke Nah mau kau dinikmati untuk video ini Ini kemungkinan tidak lama ini videonya ya Nanti tak berhenti lagi ganti baterai Jadi tak buat 2 part ayo ya Biar tidak terlalu banyak-banyak part Nah oke Nah ini menanjak ya Uhuh Tanah TNI Angkatan Laut Pusat Latihan Tempur Wah aduh dalang ini rek Nah ini ya Kita belok kiri Dan ini tanjakan Sedikit berkelok Nah kalau lurus ke Panteng Kliup ya Danung Mulia juga Ini kita belok kiri Serong kanan maksudnya Serong kanan ke Panteng Kliup Dan untuk jalannya Bagus banget Saya sering-sering ngecek ya Soalnya tadi baterai tak lihat Tinggal 2 Wuhu Jalan nih Waduh Gerojal-grojal Ini monaruh Nah ini jalannya Ya wis biasa lah Sebelah kanan itu Sepertinya sekolahan Nah itu ya Sekolahan yang Kayak enggak Kepakai atau terbengkalai Jalannya Kurang begitu bagus Dalam merek Ini ada tulisan apa Sugengrawuh Desa Srigonco Nah Ini kita sudah berada di Desa Srigonco ya Desa Srigonco Mungkin kecamatannya Bantur gitu ya Takupaten Malang Ini kita sudah sampai Desa Srigonco Jalurnya sepi ya Nah ini ada turunan Turunannya agak Enggak begitu anu kok Enggak begitu curam Oh jembuat sampah deh kali Nah Bagus itu Wah guys Nah ini kita melewati Lagi-lagi Melewati Kebun hutan mudah-mudahan enggak hujan sampai iya nanti kalau pulang hujan enggak apa-apa Hai lesa berangkat hujan gini jangan wahaha talane sip Woi jadi jalannya lumayan nggak jalani ya Nah lumayan bagus Hai nah setidaknya jalan itu ya seperti ini nanti bagaimana yang jalur sekitaran jembatan itu pelangi nanti bagaimana wewe dalani munyerdek oke sebelah kiri ada lapangan ya lapangan sepak bola aku eskondo ciumara kecil loko aku eskondo nah uh pemadangnya bagus ilah tanah nah jadi untuk apa kondisi jalannya seperti ini dan rutenya Monggo disimak ya bagi teman-teman yang saat ini masih belum paham untuk rute ke Pantai Malang Selatan via Bantur soalnya lewat mana supermanceng juga bisa untuk videonya sudah tak buatkan video-video ya mulai dari Turen sampai mana Pantai Selatan sekitaran sendang biru itu udah tak buatkan lengkap wuuh jalannya menurun seret lho krimis hai he krimis PG1 Bantur ya kondisi jalannya aku ngevlog dilihatin orang ini mungkin jalannya kurang enak kayaknya Hai wawawawak kok ngilih jalan ih Ini kalau kalau hujan medeni malam hehehe kalau hujan sepertinya medeni cek tak cek kamera sih Oh oke saya ikut sering-sering cek baterai tinggal dua nah ini ke belok kiri pijat putra dan putri buksri tutup tapi yuk Rauka bikin pijat aku tapi objek pijat-objek emang betul-betul capek ya Nah ini ada apa ini Oh oh ini Bapak nguruk Bapak eh Bapak eh sedang nguruk cek longan Nah kita serang kanan ya Watu sigar dusun Watu sigar waduh dulu-dulu jalan nih kalau enggak hujan ini masih enak untuk jalan itu ya paling geronja-geronja gitu toyo kalau udah hujan waduh beletok jalanin nah seperti ini waduh parah Oh iya betul-betul kayak gini rek jalanin oke oke nah wah ternyata apa tetep jalanin jalanin mulai jelek wis kalau ini parah ya ya untuk enggak 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 pakai mobil lewat enggak mobil emang-emang nah tapi untuk mobil bisa kok bisa diakses mobil cuma ya gitu Nah seperti ini contohnya contohnya wih 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 parah banget waduh tuh 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 selamat datang nah nah ini kita jadi sambut ya disambut jalannya seperti ini aduh waduh seperti ini ya jalannya atau sampai ngadek-ngadek baru seperti ini ya jalannya nah ini ya saya katakan kalau hujan Wah bakal selip gitu soalnya saya pernah yang mau buat video jelek yang baru itu yang gagal itu ya ya udah takut cuma dari tengah jalan pulang saya ya lewat sini waduh gala nih ya seperti ini cuma lowe dokir minta ampun nah ini ya harusnya ya mudah-mudahan nanti kalau CLS bagus udah selesai waduh disana beletok ya Hai nah ini ini lewat dia wih nah jalannya seperti ini untuk teman-teman yang mau ke pantai selatan ya ya seperti ini jalan nih hehehe ini harus bisa milih jalan ini ya harus bisa milih jalan soalnya ya seperti ini kalau enggak milih ntar kepleset ya ini ya wah ini harus segera ada perbaikan dari dinas terkait ya terutama wow ini apa-apa kan sih sih siwad kita menggerla di nah Taming Ressy nai hehehehe nah oke masih ada ya baterainya uh parah bener ya seperti itulah untuk jalurnya ya jalur lintas Selatan ke lintas Selatan atau Pantai Selatan Malang waduh supaya daru sumaneh apa-apa wis ini wes pokoknya demi teman-teman semua demi para subscriber atau penonton semua Aduh duduk Nah kalau disini enggak begitu parah banget ini ya rusak cuma enggak licin kalau tadi tuh licin jangan sampai coba-coba rem depan kalau rem depan yoyom liut Nah seperti ini jalannya wajib ada mobil depan sih bos gantian bos wah ini ada mobil sedan yang lewat sini plat L asyik nah seperti itu penampakannya penampakan jalan rusak aslinya Pantai Selatan itu Pantai bagus banget leo tapi ya kalau seperti ini hehehe Kale roda belakang gua agak halus ya ini ya uh 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 luar biasa banget sana jadi disana bagus banget cuma jalannya yang nggak bagus nggak bagus atau se Walau jelik aduh hu warah banget senior kamera ayo eh wadudududududududududududududududu Youth undに W answering avecan di kamera studi setak ganti kamera berhenti di sini oke kita lanjut ya enggak jadikan kamera masih ada dua ya wes kita lanjut aja ya wuhh sampai kemeringet tahu jalannya seperti ini kita habis ini sampai ya di jembatan-jembatan pelangi ya ini Alhamdulillahnya yang di titik ini enggak begitu lejek atau ledo dulu tutup wihihi jadi jadi masih bisa diakses kendaraan roda empat sedang tadi bisa lo ternyata yo le teman-teman yang punya mobil sedan tadi bisa disaksikan bisa yo hehehe wadah nggak bayang nilai kipas Aduh musim hujan atau habis hujan lah di sini lalu izin yo Nah sekarang kita sudah sampai di jembatan pelangi nah ini Hai banyak yang foto-foto ya wuhh istimewa ini jembatan pelangi yang menjadi ikonnya pantai selatan hehehe asyik hehehe masih priwet ikonnya mau jadi mantan priwet nah sebelah tanah ini tebing ya tebing-tebing batu putih seperti ini wuhh akhirnya kita sudah melewati jalan yang enak banget nah nah seperti ini ya ini jalannya kalau ini jalan beton ya bagus kalau ini nah nah ya wuhh cuma carnya ini kurang bagus ya maksudnya maksudnya enggak ya bagus dicar cuma itu geronjol-geronjol kalau kanan itu lewat itu jembatan atau jurang naik ya jurang lampuk lebih tepatnya cuma sekarang aksesnya dipindah ke sini kan enak waduh-waduh nah depan itu kita bakal ngetuk ke truk gede nah wuuhh seperti ini Rek seperti ini jalannya wuhh ini rumah apa ya Oh rumahnya kayu-kayu perjuangan bapak sopir tegel melewati medan yang kayak ini ya kalau saya ke itu CLS yang baru itu enggak ya Soleh jalan yang sebelah sini aja nggak ada proyek kayak seperti ini apalagi yang sana nanti ada proyek Wah ya seperti inilah perjuangan di tengah ini sama-sama perjuangan ya yang di depan perjuangan bapak sopir kalau yang ini kalau saya perjuangan so seorang konten kreator sebelah kanan itu juga bagus banyak Oh enggak tahu harung kita pilih ya tempat mau dibuat tempat istirahat sepertinya wuhh jess seperti ini wah parah banget tapi sebelah sana bagus pemandangannya kalau yang sini jelek gara-gara tik tok dunia mulai kehilangan nopoi wuhh Hai mokom mempunyai yang mempunyai rasa malu nonoi kata-kata eh wuhh nah itu kalau pemandangannya ya bagus hehehe oke masih nyala yola meraih dan ini beleduknya ya atau tubuhnya ini seperti ini udah hujan hujan yang beberapa hari yang lalu ya nih ya kalau kemarin hujan wis enggak bakal seenak gini lewatnya wis memilih-milih jalan gitu nah seperti ini hehehe hehehe jadi untuk pengendara roda dua ya harus pintar-pintar nyari jalan ya dan harus pintar-pintar menguasai setir kenapa ya takutnya tergelincir atau kepleset oh ini kayaknya apa namanya terkini bawa aspal ini yoh kok ditutup kayak gini baunya bawa aspal uh uh berdukisih oke masih nyala si tak jakajara ayo wah sana tambah tambah jelek yoh jalani jalannya tambah jelek tapi tanahnya keras ini depan itu ada mobil seperti ini jadi mulai dari video yang kemarin kemarin sebelum GLS yang baru itu lho udah tak buatkan videonya jalannya rusak sekarang ya jalannya tetap rusak wah ini aslinya cepat cuma ya berhubung terkepelan-pelan kita pun juga pelan-pelan nggak bisa mau nyalip ya ada selan nyalip itu nggak bisa mau se-enak udelih nyalip salih salih ini seperti ini Mas mana bisa nyalip kalau kayak gini seperti ini oke bapaknya bisa nyalip ya oke salih re nah Alhamdulillah nah gini kan di sini dingin ada res area tapi tutup loh nah seperti ini kan kasihan untuk apa aslinya Pantai Rame kalau saya sendiri saya lihat Pantai Selatan itu waktu buka itu nggak Rame nya nggak harus hari minggu Sabtu minggu gitu meskipun hari biasa itu tetap rame tetap banyak yang berwisata nah disana tuh kayak kelihatan laut ya boleh nggak laut atau apa itu oke aman wuh kalau jalannya ini lumayan bagus mas-masih mungkin mau mancing ya bawa pancing atau palesan nah ini kemungkinan mau sampai ini ya kalau jalannya seperti ini ini video sifis tak buat padu aja satu dan dua biar teman-teman nontonnya enak wuh gas pol nah disini halanya atau udaranya seger wuh mancing deh laut kalau enak ya nah ini kondisinya disini kita melewati tengah hutan ya dan ini habis ini nyampe habis ini pokoknya jalannya lumayan bagus itu habis ini nyampe cuma perjuangan mau kesini ya teman-teman bisa melihat video tadi itu perjuangannya melewati jalan-jalan yang cukup-cukup jelek cukup-cukup jelek jadi ya leh teman-teman sih belajar naik sepeda atau baru bisa ya hati-hati ya meskipun yang udah lihe atau yang paseh itu ya udah hati-hati nah kita nyampe kita nyampe ini diorotoko-toko nah depan ini ada rambu-rambunya lurus balai kambang kiri ungapan baju mati sendang biru kanan kondang merah nah akhirnya kita sampai di JLS Malang Selatan nah depan itu balai kambang ya nah jadi untuk masuknya udah bisa itu nggak ada penyekatan nah oke untuk video saya akhiri sampai sini ya video part 2 perjalanan ke pantai selatan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih bos tetap semangat jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan juga ojalali game masker sip terimakasih selamat menikmati selamat menikmati